Kasus yang menimpa para afiliator trading binary option terus bergulir nih BMers. Bagaimana tidak, polisi telah menetapkan dua afiliator sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong. Kalian udah tau dong ya, dua orang itu siapa aja, yaitu Donnie Salmanan dan Indra Kens. Donnie Salmanan merupakan afiliator dari platform trading binary option bernama Quotex. Sedangkan Indra Kens adalah afiliator platform bernama Binomo. Kedua afiliator tersebut kini terancam hukuman hingga 20 tahun penjara lho. Wah, lama banget ya BMers. Atas dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik, dan atau penipuan, perbuatan curang, dan atau tindak pidana pencucian uang. Polisi telah melakukan penyitaan aset dari Indra Kens berupa mobil listrik Tesla, mobil Ferrari, dan dua rumah mewah di Medan yang ditaksir mencapai 1,7 miliar rupiah. Tak hanya itu, polisi juga telah mencita rumah di Deli Serdang seharga 6 miliar rupiah, rumah di Tangerang, dan unit apartemen senilai 800 juta rupiah. Berbagai aset yang disebutkan tadi hanya sebagian kecil yang dimiliki Indra Kens lho. Karena total aset Indra Kens yang disita mencapai ratusan miliar nih. Kemudian aset Doni Salmanan juga disita oleh pihak wajib nih BMers. Total asetnya yang disita mencapai 500 miliar rupiah lho. Info terbaru dari kasus tersebut nih, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan pihaknya telah menyita aset kedua tersangka senilai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Penyitaan aset tersebut dilakukan sebagai langkah penegakan hukum yang terindikasi hasil tindak pidana. Baru beberapa tahun saja, kedua aset mereka berdua jika digabungkan bisa mencapai 1,5 triliun rupiah. Kalau kita yang gajinya UMR, butuh berapa tahun ya untuk mendapat uang sebanyak itu? Nah, kalau gaji kalian UMR DKI Jakarta nih yang sekarang 4,6 juta rupiah per bulan, maka kalau kalian mau mendapatkan uang 1,5 triliun rupiah, butuh waktu 326.086 bulan. Waduh, lama banget ya BMers. Ayulah, kita kerja lebih keras lagi biar tercapai nih. Tapi jangan sampai melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain ya. Bye BMers!